Khusus untuk masa lebaran 2024, Pemkot Madiun membuka satu greenhouse berisikan tanaman melon golden miliknya untuk dibeli secara langsung oleh warga dengan cara memetik sendiri dari pohonnya. Biasanya melon-melon tersebut dijual untuk ekspor atau juga untuk sejumlah supermarket. Membeli buah melon di pasar ataupun di toko tentu saja sudah menjadi hal biasa. Namun memetik buah melon varietas golden langsung di kebunnya yang terletak di tengah kota tentu saja memiliki keasikan dan sensasi yang berbeda. Inilah yang bisa dilakukan di Taman Kota Ngerowo Benik, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur yang memiliki greenhouse atau tempat tumbuhnya buah melon golden yang kini menjadi destinasi agrowisata. Aktivitas di tempat ini dapat dinikmati oleh warga sekitar ataupun oleh para pemudik yang sudah tiba di Kota Madiun. Selain sensasi memetik melon golden dari batangnya, harga yang lebih murah dibanding harga pasar juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pemetiknya. Di pasaran, melon golden jenis premium Intanon RZ bisa mencapai harga Rp50.000 per kilogram. Namun di lokasi ini, melon premium dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Saat berkunjung ke kebun melon golden pada minggu 7 April, wali kota Madiun Maidi mengatakan, untuk menyambut lebaran 2024, kebun melon golden milik pemerintah kota Madiun ini dibuka untuk umum dan seluruh buah yang dihasilkan di greenhouse bisa dinikmati oleh masyarakat hingga habis terjual. Ini biasanya diterima dari agen Jepang itu berkilonya 20-30. Di Surabai ya ini 50. Hari raya, khusus hari raya, ini digunakan untuk masyarakat. Dan satu ini kurang lebih 2 kilo. antara 2 lebih sedikit, kurang sedikit. Ya, menurut saya sangat menarik sih mas. Soalnya kan jarang-jarang juga di kota Madiun ada petik buah, terus sekalian sama kebetulan pak paner raya juga ini tadi. Menghibur juga dan hiburan juga buat keluarga kami mas. Kalau soal harga bagaimana mas? Kalau soal harga, lumayan murah sih untuk kualitas melon yang baik seperti ini. Saat ini pemerintah kota Madiun memiliki 3 buah greenhouse dengan 3 varietas melon yang berbeda-beda. Dalam satu greenhouse, terdapat 1.800 pohon melon. Setiap pohon, rata-rata memiliki 1 hingga 2 buah melon. Untuk melon golden jenis Intanon RZ, masa tanam kurang lebih 70 sampai 80 hari. Menjelang lebaran, setiap jenis varietas yang ditanam panen secara serentak dan menjadi aktivitas wisata bercocok tanam atau agrowisata yang bisa menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.